Yang terakhir saya tambahkan daun berambang, ini sudah matang teman-teman ya, tinggal kita ecep-ecep Ini suami beli TV baru ya teman-teman, karena TV-nya ada yang rusak Halo kesayangan, jumpa lagi dengan saya Reni Wong Deso, di belakang ada Mak Sun Nanti Pak Api kok meluayu Pak Api, terus Bu Aisyah Oke teman-teman hati-hati ya karena habis hujan, jadi Diomong hati-hati ya, hari ini saya mau ngajak timut dilue panen genjer liar Bentar lagi sudah tidak cari genjer Soalnya aku lihat, ini sudah dibacak teman-teman, jadi kalau sudah dibacak seperti ini, nanti genjernya itu habis Oke langsung saja buat teman-teman yang hari ini kepingin cari genjer liar bareng kita, jangan kemana-mana Stay tuned Jadi teman-teman ya, aku kasih lihat Karena banyak yang komen, Mbak Reni kenapa tanamannya disemprot Jadi ini kan tepatnya itu di samping rumah saya teman-teman Ini gagal panen, jadi padinya tuh lo lihat, ini dimakan hama Lo udah sampai kayak, ini cuma karena hama teman-teman Jadi mereka tuh nggak panen, ini nggak panen Tuh kasih lihat Nah, jadi hamanya padi ini lari ke kebun saya gitu loh Paham kan, paham kan teman-teman kenapa disemprot Nah, tuh sampai kesono Mereka itu gagal panen Oke ya, langsung Nggak, mudah-mudah loh Pak Bik Kayak Bu Aisyah mudah-mudah Tuh, teman-teman mudah-mudah Bu Aisyah diliwati kapte, sing nom nom Ya, ini genjernya enak ya teman-teman Ya, mudah-mudah kayak gini kecil-kecil Ini nggak apa-apa Memang genjer kecil Tapi, oh enak Pak Bik Dijamin tuh Udah mudah Kan emang-emang Nanti kalau udah dibaca, kita nggak tahu kapan lagi panen genjer Enak ya Mak ya Katanya Mak Sun tuh Genjer kecil ini lebih enak daripada genjer yang gede Kalau yang besar tuh kayaknya mungkin kena popok ya Mak ya Enggak sepok-sepok Enggak enak ya Emang asli gede Tuh Tuh Ayo-yo sudah Pak Bik Jadi, teman-teman kasihan ya Ini bener-bener nggak panen Nah, tuh Kebunku cuma di situ Jadi, setelah padinya rusak semua Hama nyalari ke kebunku teman-teman Tuh, ini hasilnya Pak Bik Wes, cukup Kasih lihat Pak Isha Sini Pak Isha Loh, sak ombrok Wes, cukup Oke, kesaikan Oke, jadi ini kasih lihat Bu Ini genjer Hasil kita Tadi teman-teman Kita petik secukupnya aja ya Ini mau dimasak Pecelan ala-ala Orang Banyuwangi O-Sing Terus kesini Nah, ini kepiting Jadi tadi pagi kakakku yang nomor dua itu Kesini teman-teman Nah, bawa kepiting Terus aku tanya Ibu ku Ibu kepiting tuh Nihaknya dimasak apa Karena kayak Apa Saus hitam Terus Saus padang Terus dimasak kare Itu udah sering banget teman-teman ya Sampai saya tuh Nek Nek itu Belenger lah ya Kalau orang Jawa bilangnya Belenger Nah, ibu ku bilang Dulu armarum Bapak saya tuh sukanya tuh Di masak kuah bening Jadi ini resep dari ibu saya Teman-teman ya Oke Terus seperti biasa Ini dadar jagung Atau perkedel jagung Favorit suami saya Nanti kita mau bikin Perkedel jagung Oke Langsung capcus Kita masak Karena sudah sore Pasah lagi Membersihkan Kepiting Disikat biar bersih Teman-teman Jadi ini teman-teman ya Dibuka Maksud lagi Petik-petik genjer Dari di belakang tadi Gak usah beli Gak usah beli ya mak ya Jadi pecelan Orang usen tuh Sama pecel Pecel saya Yang kita bikin Itu beda teman-teman Tapi rasanya Bener-bener indul Saya dulu juga Sempat mikir ya Kok pecelan ya Bukannya pecel itu Ya mirip sih Tapi ada beberapa Bumbu Yang tidak sama Nah genjer tuh Yang enak ya Kayak gini Katanya maksudnya Yang kecil-kecil gini Nah tumbuh sendiri Maksun kadang kan Pakai bahasa using Merojok dewek Jadi merojok dewek Itu tumbuh Sendiri teman-teman Katanya bu Aisyah Kadang maduranya Juga keluar Aslinya maksudnya Banyuwangi Tapi maksudnya Pernah tinggal di Bondowoso Genjernya dicuci Sama maksudnya Sudah saya siapkan semua Jadi ini kepiting Yang tadi dicuci Bu Aisyah Sudah bersih ya Teman-teman Bumbunya disini Kali ini pakai Resep ibu saya Oke Ada berambang Bawang putih Ada kemiri Cabai rawit Cabai besar Kalau teman-teman Tidak suka pedas Bisa dikurangi Ada tomat Saya menggunakan ranti Ya teman-teman Terus ada Lengkuas Ada jahe Ada kunyit Nah Kita haluskan Ya Resep Dadar jagung Atau pergedar jagung Sudah sering banget Saya share ya teman-teman Hari ini Saya tambahkan Daun jeruk Biasanya pakai Bawang pre Atau Daun berambang Ada tambahnya Daun jeruk Tepung terigu Sama tepung serbaguna Jadi Tepung terigu 2 sendok Tepung serbaguna 1 sendok Kalau teman-teman Mau crispy 1 banding 1 Saya tambahkan 1 butir telur Dan jagung Ini jagungnya Tidak aku Haluskan teman-teman Jadi gini aja Nanti tambahkan air sedikit Terus bumbu yang dihaluskan Disini ada berambang Bawang putih Dan merica Tambahkan garam Dan penyedap rasa Sudah itu aja teman-teman Langsung Diulek-ulek Dewe loh Kapan hari Ada yang komen Mbak Reni Kenapa sih Yang ulek Yang tua Kenapa harus Yang tua Ya wes Hari ini Tak ulek-ulek Dewe Biar maram Ya Bok Isah Tak ulek-ulek Dewe Aduh Tapi masakan Orang itu Emang lebih Indul Makanya Maksun itu juga Kadang Kalau ngulek itu Diganti Tidak mau Teman-teman Sudah diganti Kok enak Ini bumbu yang sudah Saya haluskan Langsung kita tumis-tumis Ya Sampai harum Ini bumbunya sudah Harum Kita tambahkan air Jadi ini air itu Menurut selera Kalau teman-teman Suka banyak Ya kasih yang banyak Kalau enggak suka Ya bisa dikurangi Langsung Langsung kita masukkan Ke pitingnya Teman-teman Ini copetnya Ini cuma Makannya agak Susah Kita aduk-aduk Langsung wes Kita tambahkan Perbumbuannya Kita tambahkan Garam Teman-teman Secukupnya Tambahkan Penyedap rasa Secukupnya Tambahkan gula Kalau suka micin Bisa tambahkan Micin teman-teman Langsung kita Aduk-aduk Ini kita tunggu Sampai agak Menyungsut Ya teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita Rebus genjernya Jangan lupa Dikasih Garam Kita masukkan Semua Enggak usah Malu-malu ya Ini ngerbusnya Sebentar aja ya Jangan lama-lama Kita aduk-aduk Terus ini Kepitingnya Ini tadi Saya masukkan Tahu Siapa tahu Maksud gak doyan Kepiting teman-teman Nah buat teman-teman Yang gak suka Tahunya di skip aja Ini langsung Genjernya Saya angkat Teman-teman Sekarang saya tambahkan Tomat Biar tambah Indul ya teman-teman Maksud yang Mengicip-ngicip Biar dicip-icip Coba kurang apa Mau gak Mau Maknyu Biar Bu Aisyah Jadi kayak gini ya teman-teman Tuh Jangan terlalu encer Jangan terlalu kental Sedang-sedang saja Ini siap Kita goreng Besar kecilnya Menurut selera Ini langsung Kita balik ya teman-teman Ini teman-teman Langsung Kita angkat Lanjut Kita goreng lagi Sampai selesai Oke kesayangan Ini juga sudah mateng Langsung Saya angkat ya Cantik sekali Wena Jadi ini Resep Pecelan Ala-ala orang Banyuangi O-Sing teman-teman Itu kacang Yang sudah digoreng Garam Sedikit micin Kalau gak suka Bisa di skip Cabai Terus ada petis Gula merah Sama jeruk limo Jeruk sambal Itu loh teman-teman Nah ini yang Menghaluskan Maksud teman-teman Lak masakannya Wang tua Ini domongin Nomor siji Wang gana Mantup Jadi ini genjer Yang tadi Kita rebus Teman-teman Kata orang Useng itu Pecelan Wurung Pecelan Pecelan Terus ini Dadar jagung Lomboknya Saumbruk Mari makan Semuanya Ini suami Beli TV Karena TV Yang di ruang tamu Itu rusak Teman-teman Jadi beberapa hari ini Suami itu Nonton TV Itu di atas Kalau gak Ya di kamar Jadi mau gak mau Ya kita harus Beli TV lagi Sayang Sayang Oke kesaingan Monggo ma'am Ayo mak Ini suami ku Udah tak ambilin Tadi pecelannya Bu na' piti Bu na' piti I can start Ini apa Sambal Peti kemarin Teman-teman Nasih ada Seperti manuman Sayang Ini Dadar jagung Sayang Oh Pedas Sambal Peti Tisu Ya tisu Sayang Harus ini Lomboknya 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 Bu Aisyah Dibawa pulang Sayang Sayang Oke Mau gak ma'am Kesayangan Ayo Ayo Liresin Pesahiran Ini mau Desa Enak Sayang Ters Lomboknya Sampai Tidak Lomboknya Pesahiran 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 enak di bumbu kayak gini ternyata bener kata ibuku pantesan almarhum bapakku suka bumbunya sama dengan pindang koyong ya bu cuma bedanya pakai kemiri sama enggak ya hmm 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 sama gue suka yang capitnya hmm 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 telurnya hmm 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 it's good ya iya mak iya mak iya mak iya mak sekarang itu kepiting itu jarang-jarangnya ada telurnya teman-teman kalau dulu waktu kecil saya kecil tuh uduh banyak ya iya 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 lagi pecelan pak coklat genjer iya makasih cukup nak tak aku sih ngambah mak eh mantep ini pecelan emang eh juara ya kalau menurutku genjer tuh dimasak apa tuh sambel pecel enakan kayak gini itu menurut saya loh ya bumbunya tuh lebih rasa apa tersang hmm habis habis sayang sayang ku lagi hmm no lagi kenyang warak terima kasih iya oke sama-sama oke lah teman-teman Robby duduk oke oke video harinya sampai disini dulu terima kasih banyak buat semuanya Bu Aisyah Maksun dan suamiku terima kasih terima kasih sampai jumpa lagi iya terima kasih juga buat kesan ini yang selalu setia menonton video saya bye bye love you all bye 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 bye